Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara melakukan batak persetujuan Dan buat ulang Drapak di kinerja BKIN tahun 2023 Sebelum kami sampaikan Tutorialnya Ada beberapa catatan Terkait dengan pengajuan pak 2023 Di kinerja BKIN Setelah aplikasi maintenance beberapa waktu yang lalu Yang pertama, untuk tambah pak integrasi 2022 Yang menggunakan sinkron AK-SIS-8 Jika bermasalah berwarna merah pada kolom jabatan Solusi sementara Silahkan ulangi sinkron akta SIS-8 secara berkala Jika masih gagal, belum berhasil Silahkan hubungi admin SIS-8 setempatnya Contoh, kami dari Kemenang Biasanya ada di kepegawaian Kabupaten kotanya Untuk admin SIS-8 setempat Silahkan laporkan saja Kendala dan permasalahannya kepada admin SIS-8 setempatnya Yang kedua, untuk nomor SIS-8 sekarang terbentuk secara otomatis Setelah atasan langsungnya Melakukan proses bersetujuan pak Dan buat draft pak Baik menggunakan tanda tangan elektronik Atau TTE atau tanda tangan basah Sama otomatis keduanya Yang ketiga, untuk kub surat sekarang Sudah menyesuaikan dengan instansi Kementerian atau lembaga masing-masing Sebelum maintenance kemarin Masih menggunakan kub Atas nama BKIN Jika teman-teman kemarin Yang kubnya masih menggunakan Atas nama BKIN Bisa dibuat ulang Draft paknya Di akun atasan langsungnya Jika buat ulang draft tidak bisa Nanti silahkan dilakukan Bata persetujuan Di akun atasan langsungnya Lalu bawahan mengajukan kembali Pak 2023 Terkait masalah Kub surat ini Bapak Ibu Jika mengalami kasus seperti ini Silahkan nanti berdialog Dengan atasan langsungnya Untuk melakukan proses Ulang Paknya Di sini kami contohkan Bapak Ibu Cara Membuat draft ulang pak Dan melakukan pembatalan Di atasan langsung kami Silahkan nanti login Sebagai atasan langsungnya Seperti biasa Itinerja BKIT Masuk ke menu Persetujuan pak Silahkan nanti dipilih Bapak Ibu Siapa tadi yang ingin Diulangi Atau dibatalkan Ajuan paknya Pilih yang Tahun 2023 Tentunya Tinggal klik Detail Langsung ke bagian Bawah saja Bapak Ibu Di bagian bawah Di sini Di bagian Unduh Dengan pak Ada Buat ulang Dengan pak Di sini kami contohkan Terlebih dahulu Membuat ulang Dengan pak Tinggal di klik Bapak Ibu Buat ulang Dengan pak Tinggal di klik Oke Tinggal kita Pilih Metode Tanda tangan Penetapan Angka penyeditnya Atau paknya Menggunakan TTR Atau tanda tangan basah Di sini kami contohkan Menggunakan Tanda tangan Elektronik Atau TTR Tinggal kita klik Buat Dengan pak Ini berhasil Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Gagal Saat membuat Ulang Dengan pak Ini Nanti bisa Melakukan Bata Persetujuan pak Jika sudah Dibuat ulang Dengan pak Seperti ini Bapak Ibu Silahkan Nanti diunduh Termin dulu Dengan pak Sebelum Melakukan Tanda tangan Jika tadi gagal Bapak Ibu Melakukan Buat ulang Dengan pak Bisa dibatalkan Termin dulu Tinggal diklik Bata Persetujuan pak Alasan batalnya Apa di sini Misa ingin Derepisi Kup surat Tinggal Masukkan Setelah itu Klik ok Otomatis Nanti di akun Bawahan langsung Akan Kembali Menjadi Drap Jadi Bawahan langsungnya Silahkan Melakukan Proses Ajuan ulang Tinggal Diajukan ulang Saja Di bawahan Langsungnya Di sini Bapak Ibu Tidak kami Contohkan Kami batalkan Ini kami Klik saja Seperti itu Bapak Ibu Caranya Sangat mudah Ini saja Bisa kami Sampaikan Pada sempatan Singkat Dan cepat Kali ini Semoga Bermanfaat Bagi kita semua Mohon maaf Jika dalam Penyampaian Tepangkatan kami Ada salah Dan kurangnya Akhirnya Kami sudahi Dengan Wabillahi Taufiq Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton